Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah sering senang di channel Jatuhi semua official Semoga kalian selalu sehat Berkabar-kabar untuk kita semuanya Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu Jadi saya kaitisam doakan Semoga kalian tetap semangat Buat kalian yang lagi sakit juga Kayaitisam itu ada beberapa video ya Yang dikirim sama kaitisam ya Tapi Nggak ada nomor kontaknya guys Jadi kaitisam itu hanya bisa mendoakan Semoga teman-teman kita yang Lagi berjuang di rumah sakit sana Yang mungkin di rumah majikan juga lagi sakit Ya kaitisam doakan Semoga kalian tetap sembuh ya Diminum obatnya Jangan lupa Apa namanya Terus semangat ya Kalian lagi pada libur ya guys ya Kayaitisam ini sebenernya Sebentar lagi mau keluar Cuma Masih merger di rumah guys Eh ngopi dulu guys Alhamdulillah ya guys ya Hari ini kita cerita apa? Oh iya Cerita ini mungkin Menjadikan pembelajaran Kayaitisam itu Apa namanya Jengkel ya guys ya Kalau kejadiannya kayak gini Kita ini ya guys ya Sesama Indonesia Sesama pekerja migran Yang merantok ke negara orang lain Tolong ya Jangan saling memfitnah Gitu ya guys ya Ini temen kita ini Bener-bener pengen kerja loh disini ya guys ya Jangan karena kita lagi keselepak uang Karena kita terhimpit hutang Atau apapun Kita sehingga Apa namanya Menzolimi orang ya guys ya Dan belum tentu guys Saat kalian berbohong Belum tentu Allah itu menutup Aib kamu gitu Nah kejadiannya kayak gini nih Kalau kayak gini kan Siapa yang malu Siapa yang Apa namanya Dihukum Iya kan Apa sih kak ceritanya Cepetan cerita Penasaran Oke deh Jangan lupa doang Subscribe dulu Oke guys Pekerja migran ini Bekerja di Hongkong Ya guys ya Kita sebut aja Mbak Susi Mbak Susi ini Datang ke Hongkong Ini baru lepas potongan Sekali guys 6 bulan 6 bulan Mbak Susi ini bekerja guys Jadi dia ini Bahasa juga masih menyesuaikan Nah dia bekerja di rumah majikan Ya termasuknya majikannya baik Nah Cuma karena memang Majikannya ini Apa namanya Sibuk ya guys ya Jadi kadang Mbak Susi ini Diberikan libur itu 1 bulan 1 kali 1 bulan 2 kali Gitu ya guys ya Karena majikan juga Pengen nih Mbak Susi ini Gak salap bergaul di luar Iya kan Dan juga kan Mbak Susi ini Masih potongan ya guys ya Jadi ya Majikan ini pengen Mbak Susi ini Mendapatkan uang lebih Ya baik juga sih majikannya Nah tapi kebetulan ya guys ya Apa namanya Mbak Susi ini Kalau misalkan libur Itu majikannya suka Mempartemkan Cece dari Kakaknya sendiri ya guys ya Jadi dia itu punya Kakak dan punya cece gitu Nah biasanya dia tuh Yang disuruh partemkan Di rumahnya Majikannya Mbak Susi Nah kita sebut aja ya Yang sering partemkan Itu Mbak Ani ya guys ya Nah singkat cerita nih Di 6 bulan ini Karena Mbak Susi ini Udah lepas potongan Jadi majikan juga Apa namanya Memberikan kebijakan kepada Mbak Susi Udah deh Sus Kamu libur ya Setiap minggu Nah akhirnya Pada hari minggu tiba Ya guys ya Mbak Susi ini Disuruh lah pergi libur tuh Nah udah disuruh pergi libur Terus majikannya tuh ngomong Kalau misalkan dia ini Ada Ani nih Yang mau partemkan hari ini Karena memang Majikannya Mbak Susi itu Mungkin tidak bisa Lepas dari cece ya guys ya Oh guys ya Oh guys Pas Mbak Susi ini Mau keluar dari rumah majikan Si Mbak Ani ini Dateng lah Nah sudah tuh Jadi kan tuker sip ya Mbak Susi libur gitu Mbak Ani kerja di rumah majikannya Nah mungkin Udah kerja-kerja Kerja-kerja ya guys ya Mbak Ani ini Adalah Ada di satu Khilaf Dimana dia ini Menemukan satu kotak cincin Dimana disitu cincinnya itu Diambil Oke Pas diambil Kebetulan sekali guys Majikannya itu Pada jam 2 siang Dia itu Berencana untuk Pergi keluar Mungkin Majikannya itu Pengen Apa namanya Menggunakan pakaian Yang dengan aksesoris Yang nyentrik Kayak gitu ya guys ya Pas dibuka kotak cincinnya Ternyata gak ada Nah Kebetulan Mbak Ani ini Gak tau ngumpetin cincin ini Dimana guys Nah pada akhirnya Majikan ini nanya Eh kok cincin saya gak ada ya Kok cincin saya gak ada Ya panik dong Iya kan Ya mungkin cincinnya memang Cincin emas gitu ya Kalau misalkan hanya mainan aja Kayak Kak Yasam ini Ya gak akan dicari juga ya guys ya Akhirnya panik tuh guys Nah Akhirnya si Mbak Ani ini Ngomong sama majikannya Apa mungkin gak Si cece kamu tadi Libur bawa cincinnya Jadi Mbak Ani ini Memfitnah guys Kayak gitu Jadi majikan ini berpikir ya Apa mungkin ya cece saya Kan gak mungkin ya Karena Mbak Ani ini kan orang lain Gak mungkin juga gitu Tahu tempat cincinnya itu Dimana gitu ya guys ya Akhirnya guys Singkat cerita nih ya Udah ribut nih Sehari yang tuh disitu Tapi majikannya itu Memang sengaja Menunggu Mbak Susi ini Sampai pulang Takutnya kalau ditelepon Mbak Susi ini kabur guys Iya Akhirnya pulang lah tuh Mbak Susi ke rumah majikannya Udah ting-tong ya Dan itu Langsung disidang guys Nah Mbak Susi ini ditanya Kamu ngambil cincin saya ya Karena Mbak Susi ini Gak tau bahasa gitu ya Gak tau apa gitu ya Jadi tuh Mua 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 aja guys Gak tau gak tau Dia itu cuma ngomong Gak tau gak tau aja guys Ya gak tau nih majikannya ngomong gimana Terus si Mbak Aninya tuh ngomong Kamu curi cincinnya majikan Kamu enggak Enggak katanya Enggak Kayak gitu ya guys ya Ya dalam keadaan yang baru pulang gitu ya Kalian bayangin aja Kita kan libur capek ya guys ya Dalam keadaan capek Dituduh kayak gitu Kita gak ngerti bahasa Gak bisa ngomong Dan gak tau gitu Ya kalian bisa ngebayangin gak Posisinya si Mbak Susi ini gimana Cuma mua 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 Mucing mucing gitu Akhirnya guys Ribut lah tuh Akhirnya ya sudah Mbak Ani pulang Karena Karena Mbak Ani ini kan Di kakaknya majikan ya Ya mungkin dalam hatinya Mbak Ani Ini udah ketar-ketir ya guys ya Akhirnya majikannya ini Masih sentimen nih sama Mbak Susi Lecap Yela Katanya mau di interminate guys Mau dipulangkan ke agency ya guys ya Akhirnya Mbak Susi ini ya Mandi ya biasa ya guys ya Karena memang Mbak Susi juga udah Dedegan juga ya guys ya Akhirnya majikannya ini berpikir Aduh gimana ya ini Si Susi ini Ya karena cincinnya hilang gitu guys Akhirnya ya tetap aja ya Dipoking kan ya guys ya Dipoking laporan polisi Kalau Apa namanya Majikannya Mbak Susi ini Kehilangan satu buah cincin Berlian ya mungkin ya guys ya Ya apa namanya Buktinya apa Ya buktinya itu ya kotak cincin itu ya guys ya Dan ternyata Itu tuh kotak cincin itu Nggak ditaruhnya di Semarangan guys Jadi dia itu ada sorogan Nah di bawah Apa di sorogan itu Beberapa aksesorisnya Ya mungkin karena terlalu jahil ini ya Tangannya si Mbak Ani ya guys ya Tapi semuanya itu belum tahu Kalau Mbak Ani ini yang ngambil guys Nah pada akhirnya Besok tuh Besoknya Ini si Tapi majikannya itu Nggak mempokingkan Melaporkan si Mbak Susi Nggak Cuma nyuruh Mbak Susi ini Capye mau dipulangkan ke agency Ya mungkin udah diikhlasin aja deh Cincinnya ya guys ya Nah pada akhirnya sudah Capye nih Udah Mbak Susi ya pasrah Ya mau gimana lagi gitu Ya baru lepas banget potongannya gitu guys Pas mau geret koper Ternyata Si majikan ini mendapatkan telepon guys Cleaning gitu Ternyata Yang telepon itu adalah polisi Yang Apa namanya Majikan ini lapor Ternyata guys Barang buktinya Itu Nggak ada sidik jari dari Mbak Susi Nah Ada sidik jari Itu ditemukan oleh Sidik jarinya si Mbak Ani ternyata Karena majikannya juga Apa namanya Pinter ya guys ya Untuk Untuk apa namanya Mempokingkan Keduanya juga diintrogasi gitu ya guys ya Ya polisi juga pasti akan Apa Ngambil sampel Sidik jari mereka gitu ya guys ya Akhirnya mau nggak mau tuh Polisi itu memang datang tuh Janjian sama majikannya Untuk datang Terus Mbak Ani ini memang disuruh datang Untuk Introgasi ulang Kata si majikan Karena Mbak Ani ini Apa namanya Takut kabur Ya diantarin tuh Sama kakaknya Kakaknya diantarin ke rumah adeknya Terus disitu Sudah ada polisi Langsung di Borgol Mbak Ani Pergi tuh Lagi di sidang Akhirnya guys Pada saat itu Si majikannya itu Kali pertamanya Majikan Hongkong ini Meminta maaf kepada Si Mbak Susi Ngomong kayak gini Saya minta maaf ya Kalau misalkan saya Udah Nuduh kamu Gitu Ya ngerti aja guys ya Nggak tahu CCTVnya itu Nggak bisa diputar atau gimana Terus Kamu mau maafin saya Kamu tetap kerja disini ya Nggak apa-apa Kamu nggak bisa bahasa juga Nanti saya ajarkan Nggak apa-apa Ya mungkin Ngerasa bersalah ya Memang notabene Majikan ini memang baik Gitu guys Akhirnya ya menyuruh Si Mbak Susi ini Tetap bekerja Ya Alhamdulillah Ya Allah tuh maha besar ya guys ya Akan melindungi teman-teman kita Yang mungkin dizolimi Gitu ya guys ya Akhirnya si Mbak Ani itu ya dibawa Sama polisi Dalam Apa namanya Kasus pencurian ya guys ya Yuk kita bahas Oh guys Buat kalian ya Yang tangannya panjang Atau panjang tangan Please Mkoy Kalian itu jangan pernah mengambil Hak orang lain ya guys ya Apalagi cincin majikan Kalian tau nggak sih guys Cincinnya majikan itu Harganya berapa Kalaupun kamu ngambil Kamu berpikir Nggak akan dijual di mana Itu cincin Kamu yakin nggak Itu tuh harganya Nggak mahal Atau mahal banget gitu Kalau mahal banget Ini toko Yang menerima Kamu jual Itu pasti akan minta Bukti suratnya ini guys Ya kan Karena mungkin nggak sih Kita beli dalam Dalam Apa namanya Dalam puluhan ribu dolar Hanya untuk sebuah cincin gitu ya guys Ya maaf-maaf gitu ya Kita kan domestic helper gitu ya Ya akan berpikir ulang dulu Untuk membeli Cincin dengan harga puluhan ribu dolar Gitu ya guys ya Ah kaya tisam itu menghina Orang kalung saya aja Sampai Iya Maaf-maaf Ya tapi kan nggak semuanya ya guys ya Karena kaya tisam sendiri aja Berpikir ulang gitu guys Untuk membeli emas Yang gede-gede banget Disini gitu Iya Aduh Ya jadi kalian nih Buat yang panjang tangan Coba berpikir ulang Mau dijual di mana Itu perhiasan majikan Kalau kita ngambil Iya kan Nggak mungkin juga langsung jadi uang Ya digadein aja kah di pegadean Ya pegadean juga pasti nanti Suatu hari itu akan telpon Iya kan Akan telpon nomor majikan kalian Kalau misalkan memang nominalnya Ini gede banget Jadi untuk kalian Udahlah ya Secukupnya uang kalian aja Makan seadanya Ya bersyukur aja Kalau misalkan saat ini Memang kalian lagi keselepek Atau kehimpit Kena hutang Ya jangan nekat ya Apalagi kalian menzolimi Atau memfitnah Ya guys ya teman kita sendiri Yang kalian tau nggak sih Anak ini nih Mungkin Mbak Susi ini Bekerja ini dengan niat yang baik Dan tulus Demi menafkai keluarga Sehingga doa suaminya Atau ibunya Ini nih melindungi Mbak Susi Dari pekerjaan Yang ada Kaliannya sendiri Yang sial gitu Iya kan Ini banyak nih Di luar sana ya guys ya Teman-teman kita yang Apa namanya Rela memakan daging Temannya kita sendiri ya guys ya Jangan lah kasihan Mereka itu sama-sama kerja loh Kalau kalian hancur hidup Ya hancur sendiri aja gitu ya Jangan menghancurkan hidup Orang lain gitu ya kan Bukan kayak Tisam Jadi ngomel-ngomel kan Aduh Masya Allah Oke warningnya gitu aja guys ya Jangan pernah memfitnah Teman kita sendiri Kalau misalkan kita ngerasa Kita yang melakukan gitu Ya udah Hadapi sendiri Ya jangan mengorbankan Pekerjaan orang lain Oke mungkin itu aja nih Cerita kayak Tisam hari ini Nah untuk Mbak Susi nih Ya kalau misalkan Nggak ngerti bahasa Kalau misalkan Memang kita nggak ngerasa bersalah Ya harus berani ya guys ya Meskipun ya Meskipun harus Gerrit Koper ya Iya Jadi kayak Sinatron ya guys ya Mau Gerrit Koper Eh ditahan sama polisi Kalau misalkan yang jujur Tetap menang ya guys ya See you next video Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh